Oke, kita mendekat di dekat Kasibu, sementara pengundung sumang dunung ludak. Memang sebenarnya belum ada apa-apa di sini, kecuali hutan tanaman industri. Ini tidak tahu tanaman apa ini, menjadi bahan baku daripada kertas. Ini Kasibu, orang begitu banyaknya, membawa bekal, makan bersama-sama. Mari kita kelilingi Kasibu-nya. Ternyata tidak cukup besar. Kalau kita lihat di beberapa media kelihatannya besar, ternyata kecil saja. Nah, di bawah kita itu adalah titik nol. Ini adalah pohon-pohon yang ditanam oleh para gubernur waktu acara seremoni penyatuan tanah dan air seluruh Indonesia. Eh, ketemu lagi pengunjung dari Jakarta. Bagaimana kesan Anda setelah kera-kera beberapa saat ke titik nol ini Pak? Tentangnya banyak yang datang. Banyak yang datang. Ada belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Ini pengunjung dari Jakarta, salah satu yang bisa kita ketemu di sini. Oke, kita sekarang geser ke titik nol. Begini kondisinya. Jadi, hutan tanaman industri. Memang ini untuk bahan pembuat kertas. Saya bilang pohonnya tinggi-tinggi, tapi tidak bercabang. Mari kita coba turun. Nah, ini adalah tangga turun. Begitu banyaknya, begitu padatnya. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022. Hari pertama, titik nol dibuka lagi dan boleh dikunjungi oleh umum. Kondisinya seperti yang kita lihat ini. Kita sedang menuju ke tangga, ke bawah, ke titik nol. Dimana sejumlah pejabat sudah mulai datang ke sini dan berfoto-foto di sini. Sekarang mari kita kunjungi. Di sini. Tidak ada sedikit. Terima kasih. Tidak ada sedikit. Terima kasih. Jokowi Lengser ya? Cuma tangan-tangan Adeknya kok tersajunya kok merangkakan Belum lagi Berenang Ini kita belum pernah kotor sekali sini Seperti ini kondisinya Yaitu tempat upacara ritual penyelenggaraan penyatuan tanah dan air seluruh provinsi di Indonesia Jokowi Lengser 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 Jokowi Lengser